Untuk soal yang kedua, permasalahan Laylatul Qadar. Apakah Laylatul Qadar sudah diangkat dengan meninggalnya Nabi? Ini pertanyaannya. Maka ketahui lah ya ibadah Allah, ucapan ini dari ucapan yang ada. Dan mereka menisbatkan notabene kepada kaum muslimin. Namun kaum muslimin yang sesat jalannya. The wrong path. Dolun mudil. Siapa kelompok asyia al-Rafidho? Maka kelompok asyia al-Rafidho mengatakan, bahwa Laylatul Qadar itu sudah tidak ada. Diangkat dengan meninggalnya Nabi. Dan bahkan Al-Fakihani di Sarah Umdah telah menisbatkan ucapan ini kepada kelompok Abu Hanifah. Namun dohirnya adalah kesalahan. Yang benar, memang sabit dari kelompok asyia al-Rafidho. Maka jawaban kita kepada mereka adalah dengan tidak ada dalil yang sahih dan sorih bahwa Laylatul Qadar sudah diangkat dengan meninggalnya Nabi. Ini yang pertama. Dan yang kedua telah ditetapkan ijma' oleh kaum muslimin. Bahwa Laylatul Qadar itu masih ada dan akan terus turun sampai akhir zaman. Seperti dinukilkan oleh Ibn Hazm di Marotib il-Ijma' Bahwa sepakat kaum muslimin dari semenjak salaf sampai kholaf tidak ada yang menyelisihi. Bahwa Laylatul Qadar itu dia akan turun di setiap tahunnya. Dalam satu malam, maka inilah yang dinukilkan oleh para ulama tentang ijma' Dan begitu pun Al-Fakihani di dalam Al-Iqlam Syarah Umdatil Ahkam Dia mengatakan ajma' Man ya'taddu bihi, man yu'tadda bihi minal ulama ala dawam Laylatul Qadar Wawujudhiha ila akhiridhar Washadza qawmun faqalu kanat khasah birasulillahi s.a.w. Thumma rufiat Bahwa Telah sepakat kaum muslimin dari para ulama'nya bahwa Laylatul Qadar itu Akan datang setiap tahun Dan syadza qawmun Telah menyelisihi Dari jumlah yang banyak Beberapa kaum Yang mengatakan ini khusus di zaman nabi dan telah diangkat Laylatul Qadar dengan meninggalnya nabi Dan bahkan Al-Fakihani Awal-Fakihi Telah menisbatkan kepada Abu Hanifah Dan ini ucapan yang tidak benar Yang benar adalah ucapan kelompok syiah Maka kesimpulannya telah ijma' Para ulama' Tentang permasalahan Laylatul Qadar itu akan terus ada Kemudian pertanyaan yang kedua dan ini yang terakhir Apakah Laylatul Qadar bisa jatuh di bulan selain Ramadan Nah bisa Di bulan syawal Laylatul Qadar Di bulan rajab Ada Laylatul Qadar Maka berpendapat jumhur Al-ulama' Mengatakan bahwa Laylatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan Tidak di bulan-bulan yang lainnya Pendapat Ini pendapat yang hak Beristidhal dengan Al-Quran yang banyak sekali Di antaranya Allah berfirman Inna angzalnahu fi Laylatul Qadar Wa ma'adraqama Laylatul Qadar Bahwa kami menurunkan Kepada dia Al-Quran itu pada malam Laylatul Qadar Wa ma'adraqama Laylatul Qadar Dan Laylatul Qadar itu akan terus ada Dan disebutkan juga Mutafakun alaih dari Abi Hurairah Manqama Laylatul Qadar Sampai adan yang kedua Dan awal pun tidak ada adan Maka sekarang Iktikaf pun seperti itu Lalu apa bedanya Iktikaf di bulan Ramadan Di Asral Awakhir Nabi Muhammad SAW Di Asral Awakhir dia itu Dia begadang Menghidupkan malam-malamnya Kalau sudah salat tarawih Ya sudah Menghafal Al-Quran Mempelajari Al-Quran Kalau jenuh Ya berpindah ke Kutub-kutub Akidah, fikih Kutub hadith dan sebagainya Yang jelas taat kepada Allah Teman Bukan tidur Mulai dari Selesai Salat tarawih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Langsung Beg tidur Maka Usahakan untuk Beribadah di malam-malam Untuk mendapatkan Laylatul Qadar Maka di dalam hadith ini jelas Manqama Laylatul Qadar Berarti Laylatul Qadar itu ada Dan setiap Tahun Dan begitu pun Nabi Muhammad SAW Bersabda Yujawiru fil asril awahhir Min Ramadhan Wayaqul Taharrawu Laylatul Qadar Fil asril awahhir Min Ramadhan Maka siap-siaplah Kalian sepuluh Malam terakhir Di bulan Ramadhan Maksudnya setiap Bulan Ramadhan Maka dari pendalilan ini Yang kami sebutkan Bahwa Malam Laylatul Qadar itu Di bulan Ramadhan Dan akan selalu ada Di setiap tahunnya Lalu jika dikatakan kepada kita Di sana ada Ucapan Yang mengatakan bahwa Bulan Bahwa Laylatul Qadar itu Tidak mesti di bulan Ramadhan Maka bagaimana jawabnya Kita katakan Telah datang Riwayat memang Dari sahabat Siapa Abdullah Ibn Mas'ud Yang mengatakan bahwa Laylatul Qadar bisa jadi Di bulan selain Ramadhan Siapa tadi Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Maka dia mengatakan demikian Namun Apa yang diinginkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud Maka ini datang Klarifikasinya Maka segala sesuatu itu Kita harus perhatikan Apa klarifikasi dari Sahabat tersebut Terah direwetkan Oleh Al-Humaydi Di dalam musnadnya Dari Sufyan Ibn Uyaynah Dari Ibn Mas'ud Dimana dia berkata Dan diriwayatkan oleh Maksim Ibn Bahdallah Hasanul Hadid Mendengar dari Zir Ibn Hubeis Aku bertanya kepada Ubey Ibn Kaab Tentang ucapan Ibn Mas'ud Dimana Ibn Mas'ud Mengatakan Man Yakumul Hawla Yusib Laylatul Qadar Maksim Ibn Maknanya Bahwa barang siapa Yang dia itu Bangun dan Mengharafkan Di dalam Malam-malamnya itu Meskipun selain Dari bulan Ramadan Akan mendapatkan Laylatul Qadar Maka tersebar Ucapan Ibn Mas'ud Seakan-akan Ibn Mas'ud Mengatakan Laylatul Qadar Bisa Terjadi Di bulan-bulan Selain Ramadan Maka akhirnya Dijadikan Klarifikasi Oleh para sahabat Fakalah Rahimahullah Arada An layatakilan nas Maka Ubey Menjawab disini Bahwa yang diinginkan Oleh Rahimahullah Ibn Mas'ud Agar Layatakilan nas Agar Manusia-manusia itu Tidak santai Selain di bulan Ramadan Jadi Maknanya Orang-orang Sibuk ibadah itu Di bulan Ramadan Malam-malam Ramadan Saja Apalagi di malam-malam Laylatul Qadar Seperti Sepuluh malam terakhir Kita sekarang ini Apalagi di Malam-malam ganjilnya Maka Selain dari itu Orang akan malas Sehingga di bulan Rojab Bulan Syaban Bulan Syawal Dul Qadah Dul Ijah Akan malas Maka oleh sebab itu Ada ucapan Dari Ibn Mas'ud Man Yakumul Hawla Yusobu Laylatul Qadar Barang siapa yang Bangun di malam Setiap malam Dan mengharapkan Mendapatkan Pahala yang besar Seakan-akan dia Mendapatkan Laylatul Qadar Itu ucapan Ibn Mas'ud Setelah diperiksa Apa yang diinginkan Maka dijawab oleh Ubay Ibn Ka'ab Yang mungkin Dia menanyakan Dikatakan Aroda Ibn Mas'ud Rahimullah An layatakilannas Agar manusia itu Tidak lalai An layatakilannas Menjadi malas-malas Maka Ibn Mas'ud Mengatakan Barang siapa Di malam-malam Selain Ramadan Yang menginginkan Malam Laylatul Qadar Dan bangun Dan Melaksanakan Ibadah-ibadah Bisa jadi Dia mendapatkan Laylatul Qadar Maknanya Aroda An layatakilannas Menginginkan Agar manusia Tidak santai-santai Ibadah hanya Di bulan Ramadan Saja tidak Karena Ibn Abbas Telah mengetahui Anahafi Ramadan Bahwa Laylatul Qadar Hanya di bulan Ramadan Wa anahafil asril awahir Dan dia Akan jatuh Di setiap Ramadan Di akhir Dari Bulan Ramadan Maka Inilah mungkin Yang bisa kita berikan Wanaktafi'ilahuna Wajazakumullahu khaira Maka dengan ini Kita telah menjawab Berapa pertanyaan Tiga pertanyaan Pertama apa Hukum Iktikaf untuk Nisa Kedua Apakah Laylatul Qadar Sudah tidak ada lagi Dan yang ketiga Apakah Laylatul Qadar Bisa di bulan Selain bulan Ramadan Maka telah kita Jawab semuanya Wanaktafi'ilahuna Wajazakumullahu khaira Wajazakumullahu khaira